Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya disini, kali ini kita bakal nge-review mie instan jadi ada beberapa merek mie instan dengan rasa yang sama yaitu rasa ayam bawang jadi kita bakalan nge-cobain gimana? kira-kira udah kepikiran belum? gimana sih rasa-rasanya gitu? yang kita review sekarang ini ayam bawang atau gak sama? ya gak tau sih ya tapi kita coba aja ya, oke kita langsung aja ini yang pertama ini adalah mie sedap rasa ayam bawang ini udah, kita cuain kuahnya dulu, oke? kuat suaranya ada rasa ayamnya gak? gak tau sih ya rasa ayam apa bukan? yang pasti gurih, kayaknya kaldu ayam ya gurih, coba kita coba mie-nya mie-nya teksturnya gimana ya? rasa tekstur dari mie-nya sendiri ayo coba dulu kita coba aja satu kemakuk aja ya biar nyamati biar nunggu si piringnya gak banyak gimana? makan aja kasih komentar dong enak lah enak ya mie-nya gimana nih? mie-nya kenyel kah? gimana gitu? gimana? kenyel jangan pasti ya untuk yang pertama ini termasuk enak lah ya untuk yang pertama ya ini mie sedap rasa ayam bawang ini untuk yang pertama oke, kita lanjutin mie kedua oke, ini adalah mie kedua yaitu mie kedua adalah merek dari Indomie kalau dari mie-nya ya teksturnya kayaknya sih lebih padat ini sih mie-nya kalau dari bener gak? gimana kira-kira kira-kira iya, cuman ini kayaknya bubuk cabainya lebih banyak ya? bukan sih iya, dia ada bubuk cabainya ya iya, lebih kelihatan lebih kelihatan dibanding sama mie sedap tadi ya oke, daripada kita masak kita coba jelasnya langsung dikaduk dulu dong kayaknya belum dikaduk kita coba tapi ini gak ada bawangnya ya by the way ya ini daun bawang ya gak sih daun bawang daun bawang kali ya kayaknya sih ini daun bawang tapi gak tau ya kita coba dulu ya ini Indomie lebih asin kayaknya lebih asin kalau Indomie itu memang lebih asin kalau Indomie memang lebih asin tapi kenapa enakan Indomie ya kalau misalkan gak tau sih selera sih ya apa sih sedap kalau abang sih enakan Indomie nah, coba dulu ini gimana lebih padat kah ini lebih padat ya jadi kalau mie mungkin lebih enak ini kali ya coba dulu kalau Dastur Mie-nya enakannya ini kalau aku kuahnya suka yang sedap ya, bener ya lebih padat ya kalau untuk ini ya untuk tekstur Mie-nya untuk Indomie ini dia lebih padat cuman untuk kalau untuk kuah dia agak sedikit asin sih cuman gak tau dia kalau tambah air ya tapi enak juga bawaan lapar tapi dia memang lebih 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 pedas ya kalau ini ya terimbang di sedap cuman dia memang gak ada butiran bawangnya cuman dia ada daun bawangnya yang sedap tadi ada daun bawangnya gak? gak ada ya kayaknya ya dia pure bawang ya yang dari texture lebih enak ini oke mie selanjutnya yaitu dari merek Super Mie kita coba dulu kalau dari segi kita ngeliat dari visualnya dia mirip banget sama Indomie dari tekstur Mie-nya juga kalau disini kita lihat ya terus dia daun bawangnya juga sama persis bener kayak Indomie dia gak ada bawangnya gak kayak mie sedap yang pertama ya jadi dia tuh daun bawangnya ada kelihatan jelas tapi dia butiran cabainya dia gak sebagainya gak segede-gede gak segede-gede Indomie kalau untuk butiran cabainya ya dia gak segede-gede Indomie oke kita coba dulu untuk cicipin kuahnya dia lebih gurih lebih gurih terus kaldunya lebih berasa ayamnya ini berasa banget ayamnya iya kan kalau Super Mie ini kan dibandingkan sama yang Indomie ataupun mie sedap ini dia lebih berasa bener kayak berasa ayamnya kayak apa ya kayak kaldu ayam iya kayak kaldu ayam kan kayak tapi berasa bener rasanya ayam bawang ketimbang yang kedua tadi kayaknya gak berasa gak berasa ayamnya cuma memang berasa bawangnya kalau ini emang dominannya ke rasa ayam coba kita coba minyak coba dulu Nopi coba minyak sama sama kayak maksudnya Indomie sama kayak Indomie coba ya coba dulu dia teksturnya lebih padat ya dari segi kita masuk ke dalam yang khusus pun gak masalah ini pake nasi enak banget makan mie puncara dingin di kapal ini memang enaknya makan mie gimana lanjut ke mie selanjutnya ya mie yang selanjutnya yaitu mie abisi abisi rasa ayam bawang kalau sama kayak tadi sih sama kayak Super Mie sama Indomie dia daun bawang aja sama ada kayak butiran-butiran cabenya gitu cuman emang gak sebanyak Indomie cuman kayaknya ini kayak mie sedap deh minyak kayaknya gak padat deh kalau dari ini dilihat ini minyak gak terlalu padat deh iya iya kan itu kita aduk dulu bentar biar merasa bumbunya oke kita coba rasanya kayak ada mirip sama ini sebelumnya gak sih kalau Super Mie tadi basa kaldu ayamnya ini bawangnya dia sama kayak kayaknya sih kayak Indomie ya cuman Indomie nya lebih asin iya dia hampir sama kayak Indomie cuman Indomie lebih asin kalau ini 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 review yang paling menyenangkan ini apalagi untuk anak-anak kos ya wajib dicoba walau untuk harga semua macem-macem sih setiap di warung beda harganya di Alphamart, Indomaret ataupun Super Market Super Market yang lainnya itu beda harganya tapi dia gak nyampe 3.000 dia kisaran 2-3.000 ke bawah deh untuk semua merk ya kayak sedap cuman lebih padat dikit iya iya bener bener perpaduannya menarik cuman gue jarang ya makan ini mie abisi ini karena jarang di warung jarang di supermarket pun jarang sih biasanya kalau gak dicari itu ya kalau gak super mie Indomie sama mie sedap oke gimana mau nyoba lagi lanjut ke mie berikutnya lanjut oke kita lanjut ke mie berikutnya ini dia mie berikutnya yaitu mie bihun dia dari Ross Brand bedanya dengan mie yang sebelumnya dia bihun ya mie putih ini dia mie nya tuh cuman dia rasanya ayam bawang karena dia baru rasa ayam bawang jadi kemarin dibeli ya itu perbandingan kan kalau untuk ini nya dia lebih banyak nih dari apanya daun bawangnya dia lebih besar-besar dan lebih banyak dan cabai nya pun dia lebih banyak juga cuman dia memang kecil-kecil tapi tetep sama kayak sebelumnya kecuali sedap dia gak ada keliatan bawangnya oke mungkin kalian jarang nemuin ini di Indomaret atau Walmart ya bener-bener gak ada kalian harus cari ke supermarketnya lebih besar oke kita coba dulu kuahnya apa rasa bihun ini aneh dia asin gurih memang kayak eroiko kayak eroiko kayak eroiko kayak gini ya rasanya gini iya asinnya ninggal banget di lidah ya kalau kalian pernah coba eroiko ya mirip-mirip lah rasanya kaldu ayamnya berasa tadi ya dia persis kayak eroiko kalau kalian pernah mencoba eroiko yang langsung dibubuk itu langsung kalian masukin murut ini sama rasanya kayak gini kayak makan nasi dari mie gitu kayak makan mbak kayak makan mbak su mbak su mbak su buku buku haroiko ini bukunya memang begini ya bukunya iya kayak bukunya cuman kalau bukun dia kayak lebih kenyal tapi lebih edap kan mie nya iya lebih kenyal iya kan udah kenyal padat iya mie gak tau deh dia lebih enak deh mie nya kalau kalian makan mbak su kuahnya kan gue bak su ini kuah mie ya mie juga sih bak su maksudnya mie instan kalau untuk mie nya gue suka sih enak tuh mie nya iya udah kenyal padat maksudnya ketimbang yang lain cuman kuahnya memang kuahnya kuah rasanya rohiko rohiko banget kalau makan mie ini itu susah kan bihun bukan mie kuning jadi kalau untuk sekarang mau pilih yang mana super mie apa gak kedengeran super mie kamera dong ngeliatnya dong super mie super mie karena mungkin rasa kaldunya dia lebih ya lebih lebih dari pada yang lain tapi yang mie ini enak loh tapi rasa kuahnya sih memang ragu banget oke kita ke mie selanjutnya oke ini dia mie yang selanjutnya yaitu mereknya dari sari mie biasanya dengan sari mie biasanya mie nya isinya dua keping jadi sari mie isi dua oke secara fisik gue gak tau sih ini bakso apa ya padahal ini rasanya ayam bawang sih gue gak tau ini ayam mungkin ini ayam mungkin ini ayam perentilan-perentilan gitu ya ini ada ayamnya nih ada ayamnya tetap ada daun bawangnya tapi gak ngeliat ada bawangnya deh tapi ini kayaknya kayaknya ayam-ayamnya gitu mungkin ini kayak ayam-ayamnya gitu terus kayak pop mie kalau pop mie kan ada kayak ada kayak ada ini gitu kan coba kita coba kuahnya ya bu kuahnya kuahnya kuat banget asin banget sama indomie asin mana ya asin ini kayaknya ya yang suka asin iya kan sama indomie asin ini kan ini sama indomie asin lebih asin ini deh ya bener kata novit tadi kalau kalian yang suka asin mungkin kalian lebih prefer ke ini milik ke cari mie isi dua isinya juga lebih banyak harganya pun gak jauh beda dengan yang lain dan dia lebih asin dan dia ada ayam-ayamnya kalau yang lain itu gak ada ayamnya nah ini ada ayamnya cuman dia gak ada bawangnya yang ada bawangnya itu cuman mie sedap oke kita coba mie-nya dulu kayaknya sama kayaknya sedap mie-nya sih ya kalau kita lihat sama kayak sedap jadi kayak kenyal gitu dan cepat gitu maksudnya cepat ngabisin ya cepat ngumihnya sama gak cepat ngembang juga kayak iya mungkin dia gak padat jadi dia lebih ngembang sama gak sama kayak mie sedap sama kayak mie sedap sama untuk ini nya ya untuk mie teksturnya iya terus dia sama kayak yang sedap jadi kita gak perlu capek munyal langsung lep gitu gak perlu 32 kali kunyahan ya langsung lep bagi temen-temen yang suka asli ini pilihan yang tepat untuk kalian apalagi anak-anak kos terutama anak-anak kos yang di akhir bulan kayak bulan-bulan sekarang kalian kudu wajib beli hari ini isi dua man sehat bergisi dapet ayam dapet mie banyak enak emat oke mantap gimana lanjut lagi ke mie berikutnya oke ini mie yang terakhir jadi abis ini kita mie terakhir baru nanti kita review lagi mana mie yang enak oke ya ini adalah mie yang terakhir yaitu mie sukses mie sukses isi dua jadi sukses rata-rata jadi ada dua ya sukses sukses ya kalau kita lihat secara fisik ini bener-bener mie sukses sih bentuknya besar-besar banget ini bentuknya gila-gila banget nah daun bawangnya ini besar-besar nih wah ini baru sukses ini baru mie-nya para orang sukses mie-nya besar-besar ini baru mie gak pelit nih wah anak was ini wajib nih ini mie wajib nih mie sukses isi dua jangan lupa tetep ya dengan sama rasa yang sama rasa yang balung coba kita coba dulu ini kerubuk ternyata ah gak tau lah itu rasa apa kuannya dia kayak kerubuk teksturnya kerubuk banget kita coba kuannya kuannya rasanya kayak apa ya kuannya kayak asanya kayak bila diri yang lain ya kayak ini rasa yang paling sembar ya kurang rasanya lebih kurang ya rasanya dia lebih kurang kita coba mie-nya deh kita coba mie-nya ini sama kayak sedap sama kayak tadi ya lebih lebih cepet langsung cernah langsung cuman kalo yang ini sih asalnya sih kurang sih kalo untuk pribadi gue tuh kurang kalo untuk nopi sendiri kurang juga ya cuman dia untuk inovasinya sih ada kerubuknya daun bawangnya lebih besar-besar itu mungkin yang menutupi kekurangan dia ya kalo untuk bagi gue sih dia menutupi kekurangannya tuh dengan ada kerubuknya kayak gini dan juga dia ada daun bawangnya besar-besar paling besar banget kayak mie ayam gitu loh oke terakhir gimana dari semua rasa nopi paling suka yang mana super mie dari semua super mie kenapa lebih berasa gitu kaldu kaldu nya lebih berasa satu yang pertama terus yang kedua minyak gak 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 cepet abis gitu ya gak ya pokoknya mie nya padat nantinya kan bikin perut kenyang kan kalo mie nya padat lebih minyak lebih padat terus rasa kaldu nya juga lebih berasa udah udah sama sih kalo gue juga sama lebih dominan ke super mie untuk yang ayam bawang ya untuk ayam bawang kalo selalu untuk rasa lain sih belum cuman kalo untuk rasa yang lebih karena sentasinya mungkin belum pernah makan ya mie bihun tuh termasuk rihaknya lumayan enak sih mie bihun yang bihun tadi karena dia pake bihun jadi buat bagi temen-temen nyampe yang ngerasain yang beda nih yang beda dari mie yang sebenernya coba deh mie bihun dari rose brand itu rata-rata ya gitu lah pokoknya rata-rata dia minyak putih mie putih semua deh kalo rose brand cuman yang terenak masih dipegang di ayam bawang menurut kami adalah super mie karena super mie paling enak kaldu nya paling enak mie nya pun teksturnya pun paling pandet oke itu saja video kita pada hari ini kalo kalian suka kalian bisa like share dan juga kalian bisa komen di bawah kira-kira bakal apalagi nih yang bakal kita cobain untuk di next video berikutnya dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis kalo pada youtuber-tuber gede ya subscribe gratis oke sekian dulu dari saya dan dari kita bakal ketemu di next video dalam perang makanan berikutnya oke see you bye 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 bye